Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu opi, salam sodor dari CFA sodor toko senapan angin terbesar kegiatan di Indonesia ingat senapan angin, ingat CFA sodor berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CFA sodor oke teman-teman, di video kali ini nah ini ada 3 rekomendasi buat kalian semuanya pada bingung cari unit senapan angin predator atau bocap FX yang paling bagus nah ini ada ready 3 macam ya teman-teman ada FX Mameru Rinjani sama Extreme, nah ini full CNC semuanya, nah mantep banget ini, 3 full CNC yang ready ada disini ya teman-teman nah ini kita rekomendasikan buat kalian semuanya yang pengen full CNC yang ready tinggal 3 unit ini ya, sebelum kita jelaskan tentang spek dan juga harganya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, serta juga tampilkan komentar baikmu sesuai pilihanmu ya teman-teman, terima kasih seperti itu, langsung saja kita simak video tentang spek dan juga harga dari unit senapan angin full CNC kali ini oke, yang pertama teman-teman ini adalah unit senapan angin bocap FX Mameru nah, untuk predatornya belum ready ya ready ini FX Mameru ya teman-teman, mantep banget nah ini untuk kelas bocap FX yang paling bagus saat ini dari segi pembuatan akurasinya ya teman-teman ya ini dia FX Mameru oke, mantep sekali ya teman-teman nah, untuk FX Mameru ini untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini cukup Rp 3.900.000 saja kalian sudah dapat bonus tas tali sadang gantungan peluru-peluru tes bagajin perdam sama STKS dan tentunya sudah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku kalau mau beli paket full set ini harganya cukup Rp 4.600.000 saja kalian sudah dapat tambahan bonus pompa HMS 4000 PSI teleskop gamuk ukuran 39x40 dan tentunya sudah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku ya mantep banget itu ya teman-teman untuk harga dari bocap FX Mameru ini untuk sedikit speknya dari FX Mameru ini dari segi larasnya ini sama dengan predator yang Mameru ya teman-teman menggunakan laras import panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 60-70 meter terdantung skill Anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini teman-teman pelurunya menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green jadi kalau sudah cocoknya pakai Hercules Hercules terus jangan dikotak-gati pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman nah untuk bahan larasnya dari bahan baja pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm masih pun pakai kaliber 4,5 mm teman-teman tenang saja kalau ada buruan big game tembakan kenakan area fatal pasti akan tumbang juga ya seperti itu ya teman-teman kenakan area fatal kenakan area kepala pasti akan tumbang juga kalau sekelas babi ya mantep banget nah untuk larasnya ini juga sudah dilindungi dengan serobong ini serobong pakai OD20 untuk perawatan larasnya yang dalam kalau sudah cocoknya pakai peluru Hercules Hercules terus jangan dikotak-ganti pakai peluru-peluru lainnya nah yang perawatan kedua kalian bisa isi minyak goreng atau walir dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman biar kalau ada kotoran di dalam itu biar bisa keluar akurasinya bisa membaik kembali seperti itu biasanya caranya kalau akurasinya kurang tepat biasanya terlalu banyak kotoran di dalam atau ya terlalu menghalangi ya teman-teman biasanya diisi minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan seperti itu oke nah untuk tabungnya ini dia menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas sama nangin ini ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit ini juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman 100 kali ya buat jarak 10 meteran paling ya teman-teman untuk powernya soalnya memang kalau pengen irit banget ya memang powernya kecil ya teman-teman kalau pengen agak jauh ya powernya ditambahin lagi seperti itu ya teman-teman nah ini bahan tabungnya dari bahan dural ya teman-teman pakai OD 60 mm nah untuk peralatan tabung kalian ngisinya diamannya saja 2700 2800 PSI ya teman-teman dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya ada di 1500 PSI biar nanti kalian ngisinya gampang mudah ya teman-teman tidak terlalu ya berat memang pakai pompa PCP lumayan berat ya teman-teman kalau pengen enteng beli kompresor PCP di CVS Odor pun juga ada nah untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini kupler tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya untuk manometer ya teman-teman manometer ada di sebelah bawah kalian bisa lihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa ini manometernya ada di sebelah bawah sini oke mantep sekali nah untuk chambernya ya teman-teman ini chambernya udah menggunakan chamber monolight bahannya dari Dural seri 7 pembuatan full CNC dalamannya udah stainless sparenya pun juga udah menggunakan permizumi mewah banget ini ya teman-teman fiturnya oke mantep sekali nah untuk tarikannya ini juga udah menggunakan tarikan seat lever bisa juga pakai magajin dan juga bisa pakai single shoot untuk cancel kokan bisa diletakkan di sebelah kanan dan juga bisa diletakkan di sebelah kiri untuk setelan power ada di belakang sini udah menggunakan band stainless ya teman-teman mantep banget kalau di putus di sebelah kiri powernya keirit kalau di putus di sebelah kanan powernya nambah jadi kenceng untuk triggernya ini udah menggunakan trigger match udah ada safety triggernya juga di chambernya oke mantep sekali popornya ini ya ready ada juga popor warna putih coklat dan juga hitam pun juga ada ya teman-teman ada yang popor klasik dan juga ada yang popor hunting pun juga ada oke mantep sekali seperti itu itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan ngin bocap FX mahameru ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke selanjutnya teman-teman ini adalah unit senapan ngin bocap predator rinjani ini kelas full CNC yang paling murah meriah sekali di kelas predator ya ini dia predator rinjani ya teman-teman nah untuk harganya predator rinjani ini kalau pengen beli unitnya aja ini cukup 4.300.000 rupiah saja kalian sudah dapat bonus tas tahlisan dan gantungan peluru peluru tes mengajin berdam sama STKS dan tentunya sudah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku kalau mau beli paket full set ini harganya cukup 5.000.000 rupiah saja kalian sudah dapat tambahan pompa HMS 4.000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 dan tentunya sudah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku oke mantap sekali ya teman-teman nah itu untuk harganya senapan angin predator rinjani full CNC ya teman-teman ini yang paling murah meriah sekali di kelas full CNC yaitu adalah unis senapan angin bocah predator rinjani ini oke mantap sekali nah untuk sedikit speknya ya teman-teman dari predator rinjani ini kenapa kok lebih murah meriah sekali dibanding es sirip sama sultan sama ma meru nah letaknya ada di segi larasnya ya teman-teman larasnya ini menggunakan laras standar alias laras milan juga dari CVSodor panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 50-60 meter tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green ya kalau sudah cocoknya pakai Hercules Hercules terus jangan dikutak-kutak pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman bahan larasnya ini dari bahan baja pakai ODE 13 alur 12 kaliber 4,5 mm meskipun pakai kaliber 4,5 mm ya teman-teman kalau kena area fatal dia pasti akan tumbang juga ya mantep banget ya teman-teman untuk perawatan larasnya sama kayak tadi kalau sudah cocoknya pakai Hercules Hercules terus jangan digunakan pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman perawatan kedua kalian bisa isi minyak goreng atau olir dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan ya seperti biar kalau ada kotoran di dalam terlalu menupuk menghilangi jalannya peluru ya teman-teman akurasi yang kurang membaik nah itu dia biasanya solusi yang pertama dikasih minyak goreng atau olir dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan ya mantep sekali nah untuk larasnya ini juga sudah dilindungi 3 serobong ini serobong pakai OD20 ini ya mantep sekali ya teman-teman depan sini juga sudah ada derat buat pemasangan per dam jadi nanti kalian dapat bonus per dam kita setelkan juga dari sini sebelum pengirimannya sebelum pengiriman kalau sudah deal sudah deal beli ya teman-teman ada video tes akurasi dan juga kelengkapannya ya seperti itu ya teman-teman nah kalau sampai sana kok kadang trigger-nya tidak bisa ditarik nah itu ada getaran-getaran di jalan pasti ada juga bautnya yang agak longgar ya teman-teman biasanya di setel dikit saja kalau ada kebocoran terlalu lama terkena panas di dalam packingan ya teman-teman dealnya biasanya robek mengakibatkan bocor kita juga sudah antisipasi bawakan seperpat dadangannya juga dari sini seperti itu ya teman-teman nah untuk skip tabungnya ini dia menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas sama nangin ini ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman 100 kali ya buat jarak 10 meter 15 meteran saja kalau pengen jarak jauh powernya mantep ya memang agak boros kalau tabung bocap sini bisa sih ya teman-teman 30 kali lebih masih bisa ya mantep banget nah ini tabungnya bayangnya dari durel pakai od 60 mm nah untuk pengisian airnya sudah menggunakan mini kumpler tinggal colokkan saja ke selampopannya untuk manometer ada di sebelah kiri ya teman-teman diantara sabungan chamber dan juga sabungan tabungnya mantep sekali ya nah untuk chambernya dia sudah menggunakan chamber monolet bayangnya dari durel seri 7 pembuatan full CNC dalemannya sudah pakai dalem stainless pairnya pun juga sudah menggunakan pair mizumi oke mantep sekali untuk targannya sudah menggunakan target sheet lever bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot cancel kokang pun juga bisa diletakkan sebelah kanan dan juga bisa diletakkan sebelah kiri triggernya pun juga sudah menggunakan trigger match sudah ada safety trigger ya di sebelah chambernya ini oke mantep sekali popornya sudah pakai popor lipat bisa maju dan mundur juga oke mantep sekali nah itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan yang ingin bocah predator rinjani kita lanjut ke unit selanjutnya oke ya teman-teman yang selanjutnya predator yang saat ini akurasinya mantep dan juga sudah full CNC ya termasuk yang paling bagus saat ini yaitu adalah unit senapan angin bocah predator ekstrim ya mantep banget ini yang sudah ekstrim V4 sekarang ya teman-teman nah ini sudah ada taban fitur pokoknya mantep sekali ya teman-teman larasnya masih sama menggunakan laras polimek oke mantep sekali nah untuk harganya dari PCP predator ekstrim ini kalau pengen beli unitnya aja ini cukup Rp4.900.000 saja kalian sudah dapat taban bonus tas tali sadang gantung peluru peluru tes magazin berdam sama STKS dan tentunya sudah free on gear kecuali 3 wilayah Papua NET sama Maluku kalau mau beli paket full set ini harganya cukup Rp5.600.000 saja kalian sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 dan tentunya sudah free on gear kecuali 3 wilayah Papua NET sama Maluku ya mantep sekali ya teman-teman nah itu untuk harga dari unit senapan nangit bocah predator ekstrim ini nah untuk sedikit speknya ya teman-teman nah ini larasnya sudah menggunakan laras polimek panjang laras kurang lebih ini 60 cm jara ideal bisa 70-80 meter tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini sudah menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya mantep sekali bahan larasnya dari bahan baja pakai udah 13 alur 12 kaliber 4,5 mm juga ya teman-teman ini pelurunya mantep pakai peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ini predator ekstrim ini bulu jansi yang paling enteng ini ekstrim ya teman-teman mantep sekali nah panjang larasnya kurang lebih 60 cm larasnya juga sudah dilindungi dengan serobong ini serobong pakai OD20 juga untuk perawatan laras sama kayak tadi ya teman-teman kalau udah cocoknya Hercules Hercules terus jangan dikota-ganti pakai peluru lainnya kalau kalian akurasinya kurang membaik ya teman-teman biasanya ada faktor terlalu kotor di dalam larasnya ya teman-teman menghambat jalannya peluru jadi bisa dibersihkan dengan minyak goreng atau olir dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan biar kotoran di dalam biar bisa keluar nah depan sini juga ada derat buat pemasangan perdam ya teman-teman kalian nanti dapat bonus perdam kita setelkan juga dari sini oke mantep sekali nah untuk tabungnya ini sudah menggunakan tabung pocap tabung 500 cc untuk kapasitas sama nangin ini ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman 100 kali buat jarak dekat saja 10-15 meteran saja ya teman-teman mantep sekali band tabungnya ini dari bandurel pakai udah 60 mm untuk pengisian anginnya juga sudah menggunakan mini coupler tinggal dicolokkan saja ke selampupannya untuk manometer ada di antara sabungan caper dan juga sabungan tabungnya ya teman-teman di sebelah kiri sini oke mantep sekali nah untuk tabungnya diisi di amannya saja ya teman-teman biar silah ada di dalam sini biar awet kekuatan lama diisi di amannya saja 2700-2800 PSI oke mantep sekali terus juga habis menembak ya teman-teman jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya lebih amannya nanti biar kalian mengisinya gampang ya teman-teman tidak ada kebocoran dari larasnya kalau angin sudah sampai 0 biasanya kalau mengisi ada kebocoran dari laras nah itu solusi yang pertama ya teman-teman nah kalian bisa tarik seat levelnya ini nah kayak mau menembak tapi jangan ditembakkan ya teman-teman terus diisi anginnya biasanya anginnya tidak keluar dari larasnya seperti itu ya teman-teman chambernya ini sudah menggunakan chamber monolet bahannya dari Dural seri 7 pembuatan full CNC dalemannya sudah pakai daleman stainless dan juga pairnya ini pun juga sudah menggunakan pair Mizumi juga mantep sekali ya teman-teman tarikannya menggunakan tarikan seat lever bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single suit nah ini Extreme V4 ya teman-teman dia chambernya agak lebih besar lagi ya teman-teman agak lebih panjang dikit dan juga triggernya ini ada fiturnya bisa dimajumundurkan juga ya teman-teman safety triggernya pun juga sudah di dampernya ya mantep sekali ya teman-teman tarikannya menggunakan tarikan seat lever bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single suit cancel kokang bisa diletakkan di sebelah kanan dan juga bisa diletakkan di sebelah kiri ya mantep sekali ya teman-teman memang tidak ada tambahan rail untuk yang atas Extreme memang railnya hanya di bawah sini menggunakan rail teleskop rail Picatin mantep sekali ya teman-teman nah untuk popernya ini sudah menggunakan poper lipat bisa maju dan mundur juga mantep sekali oke seperti itu itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah predator Extreme ini sekian terima kasih oke teman-teman itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin full CNC yang ready di CVA sodor ya ada 3 unit yang mau bocap kayu full CNC yang ready efek memeru yang predator ada 2 unit yang full CNC Rinjani sama Extreme ya teman-teman mantep sekali seperti itu terima kasih pokoknya yang sudah menonton video ini jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya dan juga sertakan komentar baikmu sesuai pilihanmu pokoknya nanti ada undian giveaway entah kapan saya pun juga belum tahu ya teman-teman seperti itu terima kasih saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu upis salam judar dari CVA Sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVA Sodor sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax